Pemirsa Edukasi Pemilih Pemula, Badan Eksekutif Masih Swap BMP Sip Unsil dan PPK Manonjaya menggelar sosialisasi gelaran pemilu 2024 kepada ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Manonjaya. Edukasi bagi pemilih pemula dinilai penting, mengingat para siswa secara perdana akan mengikuti pemilu 2024 mendata. Ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya mengikuti edukasi pemilih pemula yang digelar oleh BEM Fisip Universitas Siliwangi di Aula SMA Negeri 1 Manonjaya. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manonjaya sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM Fisip Unsil Sebab edukasi bagi pemilih pemula penting dilaksanakan, mengingat para siswa secara perdana akan mengikuti pemilu 2024 mendatang. Bagi saya ya, karena memang ini merupakan pencerahan bagi calon pemilih pertama. Jadi, saya memberikan respon baik sekali. Apalagi kemudian ini langsung dari Fisip Unsil ya, dosennya langsung yang datang. Sementara itu, Ketua BEM Fisip Unsil Tasikmalaya, Belda, mengatakan kegiatan ini merupakan program kerja BEM Fisip Unsil serta sebagai salah satu implementasi pengabdian kepada masyarakat. BEM Fisip Unsil itu program kerja yang dilakukan oleh BEM Fisip Unsil, khususnya BEM Fisip Unsil ini terjun ke masyarakat sebagai salah satu pengimplementasi yang diterima program tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Nah, pada Nyeba Desa kali ini kita memilih Desa Margaluyu dengan Sekolah SMA Satu Manonjaya karena kita memprioritaskan pemilih pemula karena mereka untuk pertama kalinya memilih sehingga membutuhkan pembekalan-pembekalan yang sekiranya perlu. Bagaimana sih pemilih pemula ini harus memilih agar nantinya mereka menjadi pemilih yang cerdas. Selain itu, kami juga menyasar peran dari perangkat desa dan lembaga desa. Nah, selain itu kami juga melibatkan dari masyarakat secara umum untuk pengawasan karena netralitas perangkat desa itu sangat berpengaruh. Karena seperti yang kita ketahui bahwa lembaga desa itu sudah ada peraturan bahwa ASN itu ditutup untuk liberal. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang memang berada di lembaga desa karena secara tidak langsung mereka ini menjadi public figure di desa. Dan mereka memiliki masyarakat yang tentunya nanti akan melihat dan tentu kekuasaan yang mereka miliki atau tugas dan fungsi yang harus mereka jalankan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Edukasi pemilu di lingkungan sekolah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Fajari Faldi, RederTV melaporkan. Terima kasih.